Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu, Ananda sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat Kembali lagi bertemu dengan saya, Solihin Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya Membuat kolaborasi dokumen di Google Classroom Atau memberikan penugasan, tapi dengan sistem Formatnya sudah disediakan, lalu Siswa mengisi pada format yang telah kita sediakan Bahasa singkatnya seperti AKS Kemudian pertama kita masuk ke drive Kemudian kita tambahkan filenya Sebelum tambahkan file, saya tambahkan dulu folder Misalnya, upload file dokumen Kemudian Bapak-Ibu pilih folder ini Kemudian tambahkan file apa yang akan di-upload Jika Bapak-Ibu sudah menyiapkannya di Microsoft Word Maka bisa Bapak-Ibu unggah atau upload Tapi jika Bapak-Ibu membuatnya langsung di Google Doc Maka bisa langsung untuk dilampirkan Misalnya ini ya Nah ini akan tampil progres upload Progres unggahnya Ini kalau sudah datang dari silang seperti ini Tandanya sudah berhasil di-upload Nah kemudian langkah selanjutnya Pada dokumen Atau Kita pilih dari sini ya Kita pilih dari tambah dokumen Nah ini untuk membuat dokumen baru Nah kita cek lagi Kita kembalikan lagi ke Google Dokumennya Untuk membuka file Yang tadi sudah kita upload Oke Nah file terbaru adanya di sini 14.38 ya Nah kemudian Kita buka Nah misalnya ada yang ingin kita perbaiki Sebelum dirilis kepada siswa Pastikan Bapak-Ibu cek lebih dahulu Supaya pada saat nantinya sudah diterbitkan Tidak menimbulkan kebingungan pada siswa Oke misalnya jurnal pengaruh konsentrasi pada kesetimbangan Selanjutnya Kita cek Supaya jelas kita saat memberikan instruksi Kita bisa berikan ciri misalnya ya Kita bisa berikan ciri Ini adalah kolom yang nantinya akan mereka isi Saya berikan ciri beda warna Misalnya biru Oke Kemudian di bagian pertanyaan juga ini yang perlu dijawab Ini saya juga berikan Warna yang beda Nah oke Ya selanjutnya Agar nanti memberikan penjelasannya lebih mudah Nah jawaban pertanyaan Jelaskan di sini Kita anggap dokumen sudah siap Kemudian kita Ke Google Classroom Di Google Classroom Bapak Ibu mengarah ke topik Ke tugas kelas ya Ke tugas kelas Kemudian buat Tugas Pelatihan Jurnal kesempatan Oke Silahkan Lengkapi Jurnal Pelatihan Berikut Setelah Jurnal Kayangan Video Perlampir Oke Kemudian kita tambahkan lampiran videonya Misalnya ya Nah ini rekaman pertemuan tiga Nah ini rekaman pertemuan siang ini Misalnya saya tambahkan sebagai pengantar Kemudian Ditambahkan lagi Dari Google Drive Biasanya file yang terakhir di edit Adanya di terbaru ini ya Nah kita bisa cek langsung di sini Kemudian sisirkan Untuk memastikan kita bisa buka terlebih dahulu Supaya tidak salah karena ada duplikasi file lainnya Kita cek Dokumen yang tadi sudah kita siapkan Sudah kita beri ciri Puan biru Oke Benar Kita close aja Selanjutnya Bapak Ibu Untuk Berkolaborasi dokumen Artinya mereka mengumpulkan Melalui file ini Maka Bapak Ibu Pilih buat salinan Untuk setiap siswa Jadi tagihannya Nanti mereka melengkapi tabel yang Sudah kita siapkan Jadi mereka langsung mengisi pada file ini Kemudian kita berikan batas waktu selama satu pekan misalnya Atau berapa hari Ya Ibu silakan Disesuaikan dengan kebutuhan Saya buat untuk satu pekan sampai di pertemuan berikutnya Kemudian topiknya Jangan lupa dipilih nama mata pelajarannya Oke Dengan demikian Kita bisa tugaskan Nah Begitulah kira-kira Cara untuk Memberikan penugasan Kolaborasi dokumen Di Google Classroom Dengan membuat salinan file pada Google Doc Mudah-mudahan memanfaat Selamat mempraktekan Salam guru belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati